Selamat petang salam sujid roh isu hangat petang ini ada kem dalam UMNO tapi saya bukan penjilat Najib kata buat berita sepenuhnya Ahli majlis kerja tertinggi UMNO buat Zarkasi menolak dokuan dirinya ialah penjilat atau hulu balang bekas Perdana Menteri Najib Razak Karena beliau berhuja berdasarkan fakta saya melihat kepada huja dan fakta siapa kata saya tidak pernah kritik Najib Tapi semua orang tahu saya kritik pemimpin UMNO mereka tidak boleh marah sebab itu karakter saya Jadi dakwaan yang kata saya di penjilat Najib tidak betul katanya menurut laporan utusan Malaysia Mengulas kerekembangan beliau bertanding di Dewan Undangan Negeri Don Renjud Puad secara tegas menolak jawatan EXCO jika barisan nasional BN berjaya menguasai Johor Awal-awal lagi saya ada cakap dengan Hasni Muhammad saya tidak mau jawatan EXCO sebab beliau perlukan pasukan lebih mantap Beri peluang kepada orang muda pula saya ada memegang jawatan dalam kabinet ahli parlimen bagi peluang kepada yang lain Dalam pada itu puad mengakui ada beberapa kem dalam UMNO tetapi ia tidak menunjukkan perpecahan yang menyebabkan masalah kritikal berlaku sehingga memberi persepsi negatif kepada masyarakat Saya tidak mengatakan itu sebagai perpecahan UMNO bila berhadapan musuh ia bersatu soal mereka ada pengikut itu perkara biasa Siapa kata parti lain tidak ada pengikut siapa kata Azmin tidak ada pengikut dalam bersatu siapa kata Hamzah tidak ada pengikut dalam bersatu dan saya yakin mereka tikam menikam antara satu sama lain Cuma UMNO sudah masak dengan perkara ini dan pada saya ini bukan soal perpecahan Perpecahan berlaku bila tidak mengikut perlembagaan parti sahaja katanya Bagaimanapun puan menegaskan beliau bukan pengikut mana-mana kem Saya adalah orang politik yang tidak mengamalkan pengikut sesuatu kumpulan Saya bersendirian tetapi saya faham ada sesetengah daripada mereka mungkin bergantung kepada kekuatan seseorang Tetapi saya tidak begitu saya bertanding jawatan majlis kerja tertinggi saya nombor 10 Saya tak ada jawatan dan tak ikut mana-mana kumpulan Ini komen netizen bila Najib kata tiada satu sen pun uang rakyat diguna bayar hutang 1MDB Berita sepenuhnya semalam ketika membahaskan titah ucapan yang dipertuan agong yang di parlimen Najib Razak berkata tiada satu sen pun dana awam digunakan oleh kerajaan Untuk membayar balik jumlah hutang pokok 1MDB Ini kerana katanya pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs, Grup EINC, Firma Audit KPMJ dan Deloitte, Embeng dan Jabatan Kehakiman DOJIS Telah memulangkan dana 1MDB berjumlah RM23 bilion kepada Malaysia Jangan kita beri alasan hutang 1MDB sebagai merosakkan keuangan negara Hakikatnya, satu sen pun hutang principal 1MDB tidak pernah dibayar pada 2018 katanya Pada 2018 hutang 1MDB adalah RM32 bilion 2019, 2020, 2021 hutang kekal RM32 bilion Adalah tidak betul untuk cadangkan bahwa rakyat perlu tanggung atau bayar hutang 1MDB Misalnya RM16 bilion yang diterima daripada Goldman Sachs bukan daripada wang rakyat, itu wang Goldman Sachs Kita juga menerima RM3 bilion daripada DOJ RM2.83 bilion daripada Embeng RM3.40 juta daripada KPMJ Dan RM3.324 juta daripada Deloitte Semuanya ini hampir RM23 bilion, ini bukan wang rakyat Sepatutnya wang ini boleh digunakan bayar hutang 1MDB Tambah bekas Perdana Menteri itu lagi Bagaimanapun, rata-rata netizen di media sosial dilihat tidak bersetuju dan menyanggah hujah Najib itu Di ruang komen Malaysia kini misalnya, berita mengenai perkara tersebut Mendapat sanggahan lebih 90% daripada netizen yang memberi perbagai reaksi mengenainya Berikut di bawah adalah sebagian komen-komen netizen itu Jangan tegakkan benang basah Isuan MDB ini isu nyata dan sudah pun menjadi kes mahkamah menurut RENYA Zulkarnain pula mengatakan yang kelakarnya Najib kata hutang MDB tak bertambah walaupun dah bertahun-tahmun Ramailah Macai percaya ketulusan Najib itu Dia lupa beritahu kerajaan kena bayar bunga setiap tahun berbilion Ruslan Mansur pula mengatakan hutang prinsipal kekar RM32 bilion Tapi rakyat dok tanggung bayaran interest berbilion-bilion setahun Sepatutnya duit tersebut digunakan untuk pembangunan negara Anjang Aki mengatakan boleh percaya ke Dulu kata putra Arab yang derma sekarang nak kata apa lagi Isyak Aziz berkata dalam dunia mana ada pemimpin Sudah dihukum penjara boleh keluar negara Boleh kempen PRN Melaka Johor boleh masuk parlimen Malaysia boleh Malaysia boleh kata Isyak Aziz Alius Mantaib pula mengatakan Habis kau dapat duit free kah Kau ingat senang-senang kah bank nak bagi free RM23 bilion Tak kialah nak putar belit kata Alius Mantaib Muhammad Adam Arif pula mengatakan Betul lah tu dulu hutang 1MDB RM32 bilion Lah pun RM32 bilion 20 tahun lagi pun RM32 bilion juga Dia masa tu buat masa buat hutang ambik yang zero interest Mana nak cari penasihat 1MDB yang bijak macam ni Tahniah Menteri Keuangan Waktu tu dan PM masa tu atas kebijaksanaan Melantik Menteri Keuangan yang bijak dan seterusnya Menjadi penasihat 1MDB yang tepat kata Muhammad Adam Arif Seorang lagi netizen yaitu Sam Bualoi mengatakan Rasanya Malaysia dalam keadaan tenat Penipu dan penyangak boleh buat apa saja Tetapi masih ramai yang kurang waras dan sanjung Sepatutnya manusia sebegini harus dibakul kesampahkan Umar Muhammad Shah menulis Inilah kelicikan Najib Mutar belitkan fakna Sehingga penjerahannya mengenai hutang 1MDB Seolah-olah tidak memberi apa-apa kesan pada kerajaan dan rakyat Bagi orang yang tidak faham putar belit Najib itu Ya Allah hukumlah Najib di atas kejahatan yang dilakukan Terhadap agama rakyat dan negara Menurut Zain ABCF Zai Selain daripada itu Sam Sudin D. Rauf juga menulis Kita tunggu kalau dia salah Dia terima hukuman Kalau Allah kata dia tak salah Semua akan tanggungjawab di akhirat nanti Hanya Allah yang jayang tahu betulkah salah Katanya Janis JB pula menulis Memanglah rakyat tak bayar hutang 1MDB Tetapi impak itu menyebabkan RM jatuh Bila RM jatuh barang import semua naik Naik harga yang hendak membelinya rakyat Contoh bawang kita ada tanam ke Semua import daging pun ia juga Ubat-ubatan tan Nah banyak lagi Kalau nak disenaraikan kata Janis Faiz Zakaria pula menulis So dari mana datangnya duit kerajaan Untuk bayar hutang tanpa duit rakyat Sedangkan gaji menteri-menteri pun Rakyat yang bayar kata Faiz Leo Kong menulis Penyamung yang telah merompok harta negara Akan dihukum dan Dengan undang-undang negara yang sedia ada Dengan setimpalnya Harap hakim akan terus berani Jujur dan tidak termakan umpan jika ada Ahmad Sufyan pula Najib kalau berhuja Siap sebut jumlah angka-angka Memang hebat Orang dengar terpukau Sampai sekarang masih ada yang percaya Najib tak bersalah Haa dunia-dunia Kata Ahmad Sufyan Abdul Mawraf juga menulis Pak Jibi adalah seorang yang berfahaman Autokratik yang dikenali sebagai diktator Menurut dan mengikut Prinsip dan disiplin sains politik Dalam konteks politik Ideopologis dan politik Psykologi Akan diingat sampai ke anak cucu Sekian Kata hayat Muhammad Mazlita Awang Mengatakan Boleh jauh orang politik Guna pelbagai isu Untuk jatuh Menjatuhkan Perhati saja apa nak jadi Betul atau salah Hanya Tuhan yang tahu Romainur Hassan Menulis betul Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Di akhir zaman Orang akan dengar dan percaya Kepada orang yang penipu Dari orang yang benar-benar jujur Sekarang sudah terang Lagi bersuluh Tapi sedih Masih ramai pengikut Hazri Muhammad Zain Hazri mengatakan Oh Jadi betul Ada kes 1 MBB ni Saya pun dah pening Sekejap ada Sekejap selesai Sekejap posati Sekejap kes dah selesai Sekejap kes dah tutup Sekejap kes tak kenal Indiviyong terlibat Ni pula tak guna Satu sen duit rakyat pula Maaf Maaf lah Bukan lever rakyat ni Untuk menilai Serahkan pada yang lebih arif Semoga Dipermudahkan urusan Amin-amin Kata Hazri Alias Yahya Menulis Dasar penyamun putar Alam no.1 Negara Dia buat salah Macam Ayat-ayat Macam-macam Ayat-ayat Dia pusing Untuk salahkan Orang lain Macam Sakran Samsudin Saya jual cili Dan timunje Hutang masa beli Saya tak bagi Sebab kalau hutang Nanti saya tak boleh Nak beli baja Untuk tanah musim depan Jom beli cili Dengan saya Katanya Abdullah Zailani Menulis Tanpa JST Mana mari Dulu nak bayar Jual tanah pun boleh Reza Zailan Mengatakan Dasar penipu Faidah hutang 1 MBB Sehingga 2020 Sudah mencapai RM14 Bilion Takkan ambi hutang Bayar prinsipal Sahaja tak Bayar faidah Bongok Kata Reza Zainal Manjakum Menulis Rizal Azwan Menulis Dasar penyamun Masih nak Menipu aja Johnny G Jilako punya Najib Duit tibai Dari 1 MBB Bagi bro Jolo Simpan kat mana Kata Johnny G Apa pula Pendapat kita Sebagai rakyat Malaysia Yang terus Dihidangkan Dengan berita-berita Buruk Dan pendedahan Berterusan Berkaitan skandal 1 MBB Misalnya Berdasarkan Keterangan terbaru Tim Lisner Bekas orang kuat Kulmensek Di mahkamah AS saja Nampaknya Masih banyak lagi Rentetan tersembunyi Berkaitan skandal 1 MBB Itu yang membuatkan Kita terus marah Dan sakit hati Apakah kita Sebagai rakyat Hanya mahu Berdiam diri Dan menerima Begitu saja Semua yang Dikatakan Najib itu Ditulis oleh Sahbudin Husin 3 Mac 2022 Di petik Daripada Sahbudin.com Sebelum Kita berpisah Sila Pertimbangkan Untuk tekan butang Subscribe Dan tinggalkan Komen Anda Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye bye